teman-teman subscriber setia channel spesial horror yang selalu mimin bangga-banggakan yang selalu setia mendukung dan mendoakan channel ini terima kasih mimin ucapkan buat kalian semua kali ini mimin akan membacakan episode terakhir cerita horror berjudul rumah teteh dari akun twitter at bristory buat kalian yang ingin menyimak versi lengkapnya bisa membeli langsung bukunya di toko-toko buku terdekat atau di berbagai marketplace online dan jadikan buku ini salah satu buku novel horror kalian sampai jumpa di cerita-cerita horror lainnya salam sehat dan sukses selalu sebelum meninggalkan bandung raih memintaku untuk menemaninya dia ingin mencari oleh-oleh untuk keluarganya di rumah dengan senang hati aku mengiakan ajakannya lalu dengan berkeliling kota kami telusuri tempat-tempat yang biasa menjadi sasaran berbelanja oleh-oleh raih patih seorang sahabat sejak lama aku senang setiap kali dia berkunjung kembali merajut ke akraban dan mengejar kisah yang banyak tertinggal kami sangat menikmatinya perhentian terakhir kami sempatkan mampir di satu warung kopi kami kembali berbincang santai sebelum raih melakukan perjalanan panjang menuju ke kampung halamanya namun tiba-tiba keseruan perbincangan terhenti saat aku melihat raut wajah raih berubah dia seperti kebingungan setelah membongkar tas lempang yang selalu dibawanya ada apa raih? aku penasaran dari dalam tas raih mengeluarkan sebuah buku kecil yang tampak sangat kusam ini buku siapa ya? loh itu kan ada di dalam tas kamu ya buku kamulah buku siapa lagi? aku menegaskan bukan beri ini bukan bukuku aku tidak pernah punya buku seperti ini aku mulai penasaran yakin itu bukan buku kamu? tanya aku lagi aku yakin pasti ada yang memasukkan ke dalam tas tapi siapa ya? raih semakin keheranan sambil menyerahkan buku itu kepada aku aku mengamati buku kusam buku kusam dalam genggamanku yang terlihat seperti buku catatan harian buku diari kamu yakin? ini bukan buku diari kamu? kembali aku menanyakan hal yang sama eh sejak kapan aku punya buku harian, Bri? nada raih agak tinggi akhirnya perlahan aku membuka buku itu baru lembaran pertama aku terhenyak dan merinding saat membaca satu kata di halaman pertama Helena akhirnya raih pergi meninggalkan bandung dan sebelumnya dia menyerahkan buku harian itu kepada aku kami tidak pernah tahu siapa yang menaruhnya di dalam tas raih setelah mengamati setiap halaman kami jadi tahu kalau buku itu tidak lain adalah buku harian teteh semasa hidupnya catatan yang bisa menjawab semua pertanyaan untuk semua misteri buat kami para penghuni rumah teteh cerita tentang kisah hidup teteh aku pun mulai membaca buku harian dari teteh Januari 1989 sendirian di rumah ini tidak banyak yang dapat aku lakukan kegiatan sehari-hari hanya perulangan dengan membersihkan setiap sudut rumah salah satunya setiap pagi aku menyapu dan mengepel lantai serta membersihkan debu yang sebenarnya masih belum terlalu tebal tapi semuanya harus dilakukan untuk mengusir rasa busan yang seringkali hinggap rumah peninggalan orangtuaku ini tergolong besar rumah dua lantai yang memiliki lima kamar di lantai dasar dan dua kamar di lantai atas dari banyak kamar ini aku menempati kamar paling depan karena posisinya paling ideal ketika membuka jendela langsung terlihat halaman depan yang kutanami banyak bunga sama halnya dengan halaman depan halaman di belakang rumah pun kutanami banyak bunga pada nyari setiap sudutnya terdapat tanaman bunga udara bandung yang masih sangat dingin dan sejuk membuat hampir semua tanaman dapat dihidup hampir setiap tanaman yang kutanami semuanya tubuh subur sehingga aku bahagia melihatnya iya aku sangat menyukai tanaman tanaman berbunga khususnya bunga yang berwarna-warni memberikan keindahan yang sangat sedap di pandang mata apalagi wanginya aku sangat suka wangi bunga bisa berlama-lama aku berada di sekeliling tanaman dan membuatku sejenak melupakan segala permasalahan hidup yang sedang aku alami dari bermacam bunga yang ku tanam di sekitar rumah ada satu jenis bunga yang sangat aku suka kelopaknya berwarna ungu yang sangat cantik yang paling aku suka adalah wanginya yang sangat menenangkan dan tidak pernah bosan aku menghirupnya setiap waktu sekitar dua tahun yang lalu seorang teman dekat memberikan bibit bunga ini dia bilang ini adalah bunga yang tergolong langka hanya tumbuh di dataran tinggi yang udaranya sejuk banyak orang yang sudah mencoba mengembang biakan tapi banyak pula yang gagal makanya dia memintaku untuk mencoba menanamnya karena dia tahu kalau aku pecinta bunga syukurlah di tanganku bunga ini tumbuh dengan subur dan sempurna aku menanamnya di halaman depan dan juga di halaman belakang rumah karena keindahannya banyak temanku yang tertarik untuk menanam bunga ini mereka meminta bibitnya untuk ditanam di rumahnya tapi aneh semuanya gagal semuanya mati tidak ada yang berhasil menanamnya berarti aku cukup beruntung karena berhasil menanam bunga ini dengan baik bunga yang cantik dan sangat harum wanginya bunga yang aku sendiri tidak tahu namanya 10 Februari 1989 Rara, Didit, Ronald, dan Ana terlihat sangat lahap menyantap kue buatanku senang aku melihatnya di ruang tengah kami berkumpul berbincang sambil menonton televisi mereka anak-anak dari tetangga sekitar rumah rata-rata berusia 8-9 tahun yang paling kecil adalah Ana baru sekitar 5 tahun aku sangat menyukai anak kecil dan suka bergaul dengan mereka ocehan dan canda tawa mereka menjadi penghibur hari-hariku nyaris setiap pulang sekolah mereka selalu datang ada yang malah sampai tidur siang aku sangat tidak keberatan dengan keberadaan mereka malah aku jadi sangat kehilangan kalau mereka atau salah satu diantaranya tidak terlihat selama beberapa hari Yusfiana panggilannya Ana anak perempuan yang sangat cantik dan mengemaskan perilakunya menyenangkan tidak pernah lelah mengajak berbincang dan menemaniku di rumah ocehan dan pertanyaan-pertanyaan lugu dari mulutnya membuatku selalu tersenyum atau malah tergelak tawa oh ya tidak jauh dari rumah terdapat taman bermain yang sangat luas taman beralaskan rumput yang diatasnya ada banyak mainan anak-anak seperti jungka-jungkit perosotan dan permainan lainnya di taman ini terdapat pohon rindang dan besar di beberapa sudutnya jadi kalaupun siang hari tetap sejuk dan segar taman yang sangat indah salah satu tempat kesukaanku di kota Bandung seringkali aku membawa Ana dan teman-temannya ke taman ini biasanya pada sore hari kami dapat seharian penuh menghabiskan waktu kalau kebetulan hari minggu atau libur sekolah tapi aku lebih banyak waktu bermain di taman ini bersama Ana karena dia belum bersekolah jadi banyak waktu yang tersedia Ana sudah aku anggap seperti anakku sendiri sayang sekali aku kepadanya aku juga kenal baik dengan orang tuanya yang rumahnya hanya berjarak beberapa puluh meter dari tempatku tinggal Ana sudah menjadi sosok pengisi hidupku yang kosong dalam beberapa tahun belakangan ini Maret 1989 meja makan seharusnya menjadi tempat berkumpul seluruh anggota keluarga disamping tempat untuk bersantap bersama juga untuk sekedar berbincang dan bercengkerama tempat di mana tiap anggota keluarga menceritakan kegiatan sehari-harinya mencurahkan isi hati serta berbincang akrab penuh kasih sayang idealnya seperti itu tapi di meja makan ini aku selalu duduk sendiri menatap ruang kosong di sekeliling melamun dan bermain dengan pikiranku sendiri aku berbelanja keperluan sendiri memasak sendiri menyantap hasil masakanku sendiri di meja ini begitu, terus, dan terus di meja ini juga aku mencoba mengerjakan hobiku yang sempat aku tinggalkan setelah menikah yaitu melukis lukisan terakhir yang baru saja rampung adalah lukisan bunga dengan fasnya lukisan yang pertama juga masih tentang bunga karena memang aku sangat menyukai keindahannya lagi-lagi rasa busan dan jenuh dapat teralihkan dengan satu hal yaitu melukis setelah dua lukisan besar itu benar-benar sudah selesai aku membuatkan bingkainya satu lukisanku pasang di ujung ruangan lantai atas yang satu lagi terpasang cantik di lorong tangga tidak pernah busan aku menatap kedua lukisanku itu sedikit narsis tapi tidak apa-apa kan April 1989 1989 dua orang laki-laki datang untuk mengantarkan meja dan kursi pesananku meja serta kursi yang sengaja ku pesan untuk aku letakkan di lantai atas dan tepat di depan tangga yang menghadap salah satu lukisanku di ujung ruangan dua kursi dan satu meja bundar berbahan kayu jati yang sangat ku sukai sepertinya selain di meja makan aku akan banyak menghabiskan waktu di kursi ini tentu saja terima kasih telah menatap tahun 1985 tahun 1985 pada awalnya sangat indah dan membahagiakan saat kami sedang jatuh cinta satu sama lain kami hadapi dan lalui cobaan yang terus ada salah satu cobaan yang cukup berat adalah meyakinkan kedua orangtuaku untuk memberi restu atas pernikahan kami iya kedua orangtua dan sebagian besar keluarga ku tidak menyetujui pernikahanku dengan suami mereka bilang suamiku ini memiliki sejarah hidup yang tidak baik intinya mereka semua menentang keinginanku untuk menikah dengan hendi tapi aku tetap nekat menentang pendapat mereka dan akhirnya kami menikah tanpa restu dari orangtua dan keluarga ku yang paling membuatku sedih beberapa bulan setelah kami menikah orangtuaku meninggal dunia saat mengalami ketelakaan ketika sedang berkendara ke luar kota mereka meninggalkanku selamanya sebelum memberikan restu atas pernikahanku itulah salah satu perjalanan hidup yang kami alami tetapi kami dapat melaluinya dengan baik dan cukup bahagia tapi kemudian perlahan keadaan berubah seluruhnya kebetulan kami belum juga dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki anak jadi selama nyaris empat tahun pernikahan kami hanya lalui berdua tahun-tahun pertama pernikahan berjalan dengan baik sangat baik malahan walaupun aku tidak bekerja suamiku dapat memenuhi kebutuhan hidup kami sepenuhnya hingga akhirnya ketika pernikahan memasuki tahun ketiga cobaan itu datang dimulai dengan suamiku yang kehilangan pekerjaannya pekerjaan yang sudah dia jalani hampir 10 tahun lamanya perusahaan tempatnya bekerja bangkrut dan akhirnya gulung tikar selama tiga bulan suamiku menganggur menunggu sampai surat-surat lamaran yang dia buat membuahkan hasil pucuk dicinta ulam tiba akhirnya ada perusahaan yang menerima tapi penempatannya di Jakarta sehingga kami sempat kebingungan di satu sisi keadaan keuangan sudah sangat kembang kempis kami sangat butuh penghasilan di satu sisi lainnya kami bimbang dengan penempatan kerjanya karena kami akan berbeda kota sementara aku tidak bisa meninggalkan kota Bandung karena aku sangat tidak betah tinggal di Jakarta setelah diskusi cukup panjang aku mengizinkan suamiku untuk mengambil pekerjaan itu dengan syarat harus pulang ke Bandung minimal 2 minggu 1 kali harus suamiku menyanggupi dan dia bilang kalau perlu seminggu sekali dia akan pulang sehingga aku senang mendengarnya bulan-bulan pertama suamiku memenuhi janjinya untuk pulang satu minggu satu kali aku sangat senang rasa kangen jadi tidak menumpuk terlalu banyak setiap dia pulang selalu kubuatkan makanan kesukaannya dan aku melayaninya dengan baik agar dia terus betah dan selalu ingin pulang tapi bulan-bulan berikutnya suamiku mulai jarang pulang awalnya dua minggu sekali lama-kelamaan menjadi satu bulan sekali dia bilang pekerjaannya semakin banyak dan kadang di akhir pekan dia harus bekerja aku pun masih bisa menerima alasan itu tapi akibatnya aku menjadi harus selalu sendirian di rumah sementara komunikasi kami hanya lewat sambungan telepon apakah aku tersiksa iya tapi harus mengerti karena suami sedang menjalankan kewajibannya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga akhirnya suami hanya pulang tiga bulan sekali ditambah dengan komunikasi melalui telepon yang hanya dilakukan paling banyak satu minggu satu kali intensitas komunikasi dan pertemuan yang sangat jauh berkurang tapi sekali lagi aku menerima semua alasan yang dikatakannya pekerjaan yang sangat menghabiskan waktu dan menguras pikiran memaksa keadaan menjadi seperti itu aku bungsu dari tiga bersaudara semua kakakku perempuan dan kami bertiga bertempat tinggal jauh satu sama lainnya kakak yang pertama tinggal di Kalimantan bersama suami dan keluarganya sementara kakakku yang kedua tinggal dan bekerja di Belanda sepeninggal orang tua kami sangat jarang bertemu paling hanya komunikasi lewat telepon meski itu pun juga sangat jarang awalnya mereka berdua menjadi tempatku berkeluh kesah tentang apa saja terutama masalahku dengan suami mereka selalu mendengarkan dan memberikan nasihat yang baik dan menenangkan walaupun aku tahu kalau dari awal mereka berdua tidak menyetujui pernikahanku ini Juni 1989 dering telepon berbunyi membuyarkan lamunanku di pukul 10 malam setengah berlari aku menghampiri pesawat telepon yang letaknya di ruang tengah di samping tangga semangat karena aku pikir itu pasti suamiku halo selamat malam ucapku membuka percakapan selamat malam bisa bicara dengan Helena suara perempuan terdengar di ujung telepon aku pikir itu salah satu dari kakakku ternyata bukan saya sendiri ini dengan siapa jawabku penasaran saya Nina kalau Hendy sudah sampai tolong bilang dia untuk menelpon ke nomerku ya penting Nina Nina siapa aku semakin penasaran pokoknya suruh dia telepon aku penting lalu telepon ditutup hampir pukul 12 malam ketika terdengar pintu pagar terbuka aku langsung menuju ke pintu depan suamiku pulang biasanya aku senang dengan kedatangannya tapi kali ini berbeda panggilan telepon sesaat sebelumnya dari seorang perempuan yang membuatku bertanya-tanya seperti biasa ketika dia pulang aku melayani layaknya istri membukakan sepatunya membuatkan air panas untuk dia mandi dan menyiapkan makanan di meja makan malam itu semua aku lakukan dengan perasaan yang masih tidak enak ketika dia sudah selesai makan masih di meja makan akhirnya aku melontarkan pertanyaan yang sejak tadi mengganggu pikiranku ak tadi jam 10an ada telepon perempuan namanya Nina dia bilang ak harus menelpon ke nomor itu siapa perempuan itu ak dengan tenang dan nada yang datar aku bertanya sambil memberikan secari kertas yang berisi nomor telepon oh dia teman kerja mungkin ada pekerjaan yang belum selesai dan harus diselesaikan suamiku terlihat berusaha menjawab dengan tenang tapi aku membaca mimik wajahnya yang sedikit terkejut setelah aku bertanya sebentar ya akan coba telepon dia mungkin penting lalu dia berjalan menuju ke meja telepon kemudian mencoba menghubungi nomor yang ada di atas secari kertas di tangannya setelah tersambung dia memulai percakapan aku yang masih duduk di meja makan mendengarkan dia berbicara sangat pelan nyaris berbisik jarak meja makan dan meja telepon yang cukup jauh membuatku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang suamiku bicarakan tapi ada satu kalimat yang sempat sedikit aku dengar jangan pernah menelpon ke rumah ini lagi jangan kira-kira seperti itu aku dapat mendengarnya karena dia berbicara dengan nada yang agak tinggi seperti sedang marah aku hanya diam di meja makan selesai menelpon suamiku langsung masuk kamar setelah membereskan meja makan kemudian aku masuk ke kamar juga di dalam kamar aku melihat suamiku sudah lelap tertidur aku tidak tega untuk membangunkannya sampai keesokan harinya tidak ada pembahasan tentang perempuan yang bernama Nina itu aku tidak berani bertanya lagi serta memutuskan untuk mengabekan dan percaya dengan omongan suami September 1989 beberapa bulan terakhir kiriman uang dari suami semakin jarang aku dapatkan entah itu terlambatku terima ataupun tidak ada sama sekali dalam hal ini aku tidak pernah menanyakan kepada suami tidak pernah menuntut macam-macam sedapatnya yang aku terima akan kugunakan dengan baik dan sehemat mungkin memilih untuk berprasangka baik mungkin suamiku memang sedang dalam kesusahan di sana tapi harusku terima kenyataan ini hidupku jadi serba kekurangan sehingga aku harus mencari jalan lain kegemaranku menanam bunga akhirnya sedikit banyak membantu keuanganku awalnya beberapa teman membeli bunga-bunga yang aku miliki kemudian lama-kelamaan berita semakin tersebar kalau aku penjual bunga syukurlah cukup banyak orang yang menjadi pelangganku dan mereka semua sangat menyukai bunga-bunga yang aku tanam hal ini sedikit banyak dapat mengalihkan perasaan dan pikiranku dari permasalahan yang aku miliki permasalahan yang kedepannya mungkin akan menjadi semakin pelik awal oktober 1989 aku kedatangan tamu dua orang laki-laki datang ke rumah pada suatu siang mereka membawa kabar yang sangat mengagetkan inti dari kedatangan kami adalah untuk memberitahukan bahwa suami ibu sudah enam bulan lamanya menungkap cicilan salah satu dari mereka bicara begitu cicilan cicilan apa pak saya tidak pernah merasa meminjam uang kemanapun aku bertanya perihal cicilan yang mereka maksud rumah ini sudah diagunkan oleh suami ibu beliau meminjam uang ke bank kami waktu terasa seperti berhenti aku sangat terkejut mendengarnya tubuhku lemas bersandar di kursi jadi enam bulan yang lalu diam-diam suamiku meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat rumah yang aku tempati sekarang sama sekali aku tidak tahu tentang hal ini dan suamiku tidak pernah membicarakannya apalagi mengajak berdiskusi parahnya lagi sejak uang pinjaman itu cair suamiku tidak pernah sekalipun membayar cicilannya kalimat yang sangat menyakitkan akhirnya keluar dari mereka aku diberi waktu tiga bulan untuk melunasi hutang jika dalam tiga bulan tidak ada pembayaran aku harus mengosongkan rumah November 1989 189 nyaris tengah malam telepon berdering lagi dan mengagetkanku yang masih duduk di meja makan bergegas aku menghampiri untuk menerima panggilan telepon itu halo ini Helena ya di ujung telepon terdengar suara perempuan yang tanpa basa-basi membuka percakapan iya ini Lena dengan siapa ini aku Nina mungkin suami kamu belum pernah bercerita tentang aku apa sudah aku diam tidak menjawab sepatah kata pun hanya mendengarkan suami kamu sudah tidak mencintai mu lagi dia milikku sekarang lepaskanlah dia itu akan menjadi jalan yang terbaik buat kamu buat suami kamu juga tanganku mulai kemetar aku sedang mengandung 6 bulan ayah dari bayi dalam kandunganku ini adalah hendi suami kamu aku tidak mampu lagi berdiri lalu jatuh terduduk di kursi yang ada di sebelah meja telepon dan menangis sejadi jadinya akhir november 1989 aku salah aku minta maaf semuanya terjadi karena ketidak sengajaan aku menangis dengan air mata mengalir deras ketika suamiku akhirnya menjelaskan semuanya Nina awalnya rekan kerja seiring berjalannya waktu mereka saling menyukai satu hal mengawali hal lain akhirnya semua terjadi hubungan terlarang itu mengakibatkan Nina mengandung anak dari suamiku hati dan perasaanku hancur luluh lantak berkeping keping aku tidak kuat lagi aku tidak sanggup terus-terusan berjuang sendiri seperti ini ditambah dengan kejadian ini sampai hati melakukan semua ini bergetar suaraku tidak sanggup untuk berkata-kata lagi akhirnya air mataku berhenti mengalir habis aku menyerah Desember 1989 kami sudah memberi waktu ibu dan suami untuk menyelesaikan semuanya tetapi sepertinya tidak ada etikat baik dari pak hendi telpon kami tidak dijawab surat-surat peringatan yang kami kirim ke kantornya juga tidak diindahkan mohon maaf dengan berat hati ibu harus mengosongkan rumah ini dengan segera rumah ini kami sita aku hanya bisa dia mendengarkan ucapan laki-laki yang datang dengan beberapa temannya itu mereka yang beberapa bulan lalu pernah datang memberitahukan perihal tunggakan pinjaman bersandar di kursi aku lemas tidak bisa berbuat apa-apa aku masih diam membisu ketika mereka pamit meninggalkan rumah sepi rumah ini sangat sepi dan dingin aku diam di meja makan sendirian ketika sudah lewat tengah malam segala cara sudah kulakukan untuk menyelesaikan semuanya sendiri tapi tidak ada hasil sudah beberapa bulan terakhir suami tidak ada kabar berita tidak pernah pulang pikiranku kosong hati dan perasaanku mati air mata sudah habis hanya bisa tersenyum kecut di rumah yang sangat kucintai ini tiga kuncup bunga ungu dalam genggaman wanginya menemani wanginya menenangkan dan memeluk arah jiwaku yang tenggelam dalam kesedihan dan keputus kesesahan aku tidak sanggup lagi aku menyerah selamat tinggal kejamnya dunia aku lelah aku kalah 21 Desember 1989 Helena aku masuk di akhir masa kuliah skripsi dan sidang sudah kujalani dengan baik sekarang aku hanya tinggal menunggu waktu untuk wisuda karena itulah lebih banyak waktu kosong di rumah dan tidak terlalu sering ke kampus tidak bisa dipungkiri masa-masa kuliah di Bandung adalah masa yang cukup indah dan sangat berkesan banyak pengalaman baik dan buruk yang ku dapatkan semuanya menjadi pelajaran yang baik teman-teman dan lingkungan juga sangat menyenangkan sehingga aku sangat bersyukur akan hal itu di rumah teteh inilah semua proses perkuliahan kulalui demikian juga dengan proses pembuatan skripsiku yang ku selesaikan sepenuhnya juga di rumah teteh meskipun banyak kejadian tidak terduga selama pengerjaan skripsi itu akhirnya bisa diselesaikan dengan hasil yang cukup memuaskan percaya tidak percaya teteh juga ikut berperan dalam pengerjaan skripsiku sejak menentukan judul sampai pengerjaan bab terakhir pada suatu hari saat awal pengerjaan skripsi aku tentu masih harus memutuskan judul mana yang akan diambil saat itu kira-kira pukul 11 malam aku seperti biasa duduk di depan komputer untuk mengeksplorasi ide judul skripsiku karena mengejar waktu pengerjaan skripsi aku harus segera memutuskan judul itu beberapa pilihan sudah mengerucut menjadi hanya tinggal dua aku masih bingung memilih judul yang mana sehingga aku menuliskan kedua judul itu pada secari kertas yang kuletakkan di meja belajar depan komputer seperti biasa kamarku dalam keadaan gelap dengan penerangan hanya bersumber dari cahaya komputer dan televisi ketika masih bimbang memilih aku memutuskan untuk ke dapur untuk mengambil air minum saat itu rumah sudah dalam keadaan sepi penghuninya sudah berada di kamarnya masing-masing meski ada juga yang memang sedang berada di luar rumah saat itu aku sudah sangat terbiasa dengan kehadiran teteh sehingga sudah tidak terlalu mengagetkan atau menakutkan lagi dan kami sudah berteman cukup akrab ruang tengah dalam keadaan gelap ketika aku melewatinya begitu juga dengan ruang makan karena kami memang membiarkannya seperti itu tidak ada perasaan apa-apa saat aku berada di sana tidak ada wangi bunga yang tercium ataupun hal lainnya yang biasanya menandakan kehadiran teteh tapi entah kenapa perasaanku tetap mengatakan kalau teteh ada di sekitarku walaupun sudah terbiasa tetap saja aku merasa was-was kalau-kalau teteh akan muncul tiba-tiba saat berdiri di depan lemari es dengan gelas minum di tangan aku memperhatikan sekitar meja makan yang biasanya menjadi tempat kesukaan teteh menjadi perhatianku namun teteh tidak ada di situ keadaan rumah sudah sangat sepi hanya terdengar suara samar alunan musik dari kamar irwan aku pun melangkahkan kaki untuk kembali ke kamar ketika tepat berada di depan tangga langkahku berhenti dari tempat aku berdiri terlihat jelas sebagian isi kamarku yang pintunya dalam keadaan terbuka kamar yang keadaannya sudah temaram hanya cahaya dari monitor komputer dan televisi yang membuat menjadi tidak terlalu gelap kulita aku menghentikan langkah karena melihat teteh sedang duduk di kursi depan komputer yang menghadap ke arah monitor rambut panjangnya terurei dan berpakaian baju panjang putih bermotif bunga seperti biasanya ia seperti sedang menulis sesuatu aku bimbang antara akan melanjutkan langkah menuju kamar atau mengalihkan tujuan ke tempat lain dalam diam aku terus memperhatikan teteh benar ia seperti sedang menulis sesuatu hingga akhirnya aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah karena rasanya saat itu sedang tidak punya nyali untuk masuk ke kamar aku kemudian duduk di sofa ruang tengah dalam gelap aku duduk terdiam sambil memikirkan apa yang harus kulakukan kemudian sementara itu jantungku berdegup kencang karena aku khawatir kalau tiba-tiba teteh keluar kamar dan kami berpapasan semerbak wangi bunga mulai tercium tetapi belum ada tanda-tanda akan pergerakan teteh aku masih terdiam sendiri di ruangan ini alunan musik dari kamar irwan pun sudah tidak terdengar lagi sehingga suasana menjadi sangat heni perasaanku mengatakan akan ada sesuatu yang terjadi kemudian tiba-tiba aku melihat teteh berdiri di pintu kamar aku ketakutan meski bukan ketakutan yang sampai ingin lari meninggalkan tempat ketakutanku bukan lagi seperti itu dengan rambut panjang yang terure menutupi sebagian wajahnya perlahan teteh mulai menatapku dalam gelap ia tersenyum dan aku pun membalas senyumannya aku sedang berusaha mulai menulis skripsi teh tolong jangan ganggu ya begitu ucapku kemudian ketika nyali sudah mulai terkumpul teteh hanya diam tetap dengan senyum di wajahnya kami terus bertatapan selama beberapa saat sampai teteh mulai bergerak menuju ke tangga berjalan melayang kakinya seperti tidak menyentuh lantai kemudian teteh naik menuju lantai atas dan menghilang dalam gelapnya lorong tangga aku menarik nafas panjang sedikit lega lalu bergegas masuk ke kamar dan menutup pintu berniat terus melanjutkan pengerjaan skripsi aku langsung duduk di depan komputer mataku langsung tertuju pada secari kertas yang aku tinggalkan di atas meja tadi secari kertas yang tertulis dua judul skripsi yang salah satunya akan aku pilih ternyata di atas kertas itu ada coretan yang membuatku terkejut ada coretan pada salah satu judul skripsi yang aku tulis pada judul skripsi yang kedua ada coretan di atasnya sedangkan pada judul yang pertama tetap seperti adanya aku tersenyum ternyata teteh membantu memilihkan judul skripsi aneh memang aneh tapi benar-benar terjadi atas bantuan teteh aku akhirnya memilih judul yang pertama itulah peristiwa pertama pengerjaan skripsi yang melibatkan teteh selanjutnya banyak peristiwa aneh yang aku rasakan beberapa kali ketika aku sedang mengerjakan skripsi tiba-tiba aku merasakan kehadiran teteh di dalam kamar posisi meja belajar yang di atasnya terletak komputer dan menghadap ke jendela kamar jendela ini terbuat dari kaca berbingkai panjang dari atas sampai ke bawah sehingga kalau aku duduk di kursi meja belajar jendela itu tampak seperti sebuah cermin dari jendela ini aku dapat melihat keadaan sudut kamar yang berada di belakang saat aku duduk seringkali kejadian ketika sedang asik mengerjakan skripsi pandangan sedang fokus ke komputer tiba-tiba aku mencium wangi bunga aku langsung tersadar kalau teteh sedang berada di dekatku benar saja ketika mengalihkan pandangan ke jendela aku melihat teteh sedang berdiri di depan pintu kamar yang letaknya persis di belakang saat aku duduk teteh diam berdiri beberapa saat seperti sedang memperhatikan aku biasanya terus memaksakan diri untuk melanjutkan menulis walaupun merasa ketakutan teteh tidak selalu berdiri di depan pintu terkadang ia berada di sudut kamar yang lain walaupun tidak melihatnya secara langsung aku dapat melihatnya melalui pantulan kaca jendela ataupun hanya dari sudut mata kadang teteh duduk di atas tempat tidur kadang berdiri di depan televisi yang letaknya di samping meja belajar atau kadang di depan lemari tapi teteh hanya diam tidak melakukan apapun yang mengganggu namun pernah ada satu peristiwa menakutkan waktu itu teteh seperti mengamuk di dalam kamar beberapa kali kertas yang ada di meja belajar kuterbang berantakan seperti ada yang mengacak kacak ketika aku sudah merapikannya lagi-lagi kertas kertas itu kembali berantakan hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja baiklah teh aku selesai mengetik malam ini ya teteh jangan mengamuk lagi setelah itu aku mematikan komputer dan menghentikan menulis pada malam itu lalu tidur proses pengejaan skripsi memang diiringi dengan banyak kejadian yang aneh tapi nyata seperti tidak masuk kakal tapi benar-benar terjadi namun hanya sedikit peristiwa yang menghambat pengerjaannya selebihnya hanya peristiwa kehadiran teteh yang ingin menemaniku menulis di dalam skripsi aku menyebutkan nama teteh pada halaman ucapan terima kasih karena memang banyak peran beliau saat pengerjaannya sebelum visuda aku sudah memutuskan untuk langsung pulang ke kampung halaman setelah semua urusan kuliah selesai aku akan meninggalkan rumah teteh dan tidak akan lagi melanjutkan indekos di rumah itu karena memang sudah tidak ada kegiatan yang harus dilakukan dan kuliahku sudah selesai di rumah orangtuaku aku akan memikirkan langkah selanjutnya apa yang akan kulakukan setelah selesai kuliah sangat tidak bisa dipungkiri selama tinggal di kota kembang ini aku sudah banyak mendapatkan pengalaman menarik pahit getir hidup di rantau sedih dan senang banyak yang kurasakan terlebih ketika tinggal di rumah teteh yang banyak memberikan pengalaman menarik dan mengesankan baik nyata maupun tidak di rumah teteh juga persahabatanku dengan empat teman ditambah sisi dan memi saat melewati masa-masa yang sangat berharga sehingga tali pertemanan kami juga banyak keruci begitu juga dengan tali pertemanan dengan teteh teteh yang pada awalnya kami anggap sosok gaib yang sangat menakutkan ternyata belakangan telah kami sadari kalau teteh hanya ingin berteman dengan caranya ia menunjukkan perhatian dengan caranya dan melindungi kami dengan caranya walaupun begitu ketika kami sudah sampai pada masa-masa akhir tinggal di sana tetap saja kami merasa ketakutan akan kehadirannya yang seringkali mengagetkan terlebih Irwan dan Donnie mereka berdua tetap menjadi orang yang paling ketakutan saat teteh hadir bagaimanapun cara kehadirannya sidang skripsi berhasil kulalui dengan cukup baik walaupun sedikit terseret-seret nilai IPK keseluruhan yang aku peroleh pun cukup baik sehingga aku puas dengan hasilnya beberapa minggu setelah sidang acara wisudapun dilaksanakan dari semua penghuni di rumah teteh aku orang pertama yang lulus kuliah sementara yang lain lulus berturut-turut beberapa bulan setelahnya akhirnya hari itu tiba terakhir kali aku menginjakkan kaki di rumah teteh sebagai penghuni sebagian dari diriku senang menyambut hari itu sebagian lagi sedih dan haru semua barang-barang sudah aku kemas dengan rapi dan hanya beberapa tas jinjing di dalam kamar yang tinggal kuangkat saat beranjak pergi sebelumnya aku sudah menyempatkan diri untuk berpamitan dengan seisi rumah dengan cukup haru dan sedih mengingat sudah cukup lama kami melewati masa-masa yang indah begitu juga dengan aku dan teteh setelah acara berpamitan dengan seisi rumah aku meminta waktu kepada teman-teman untuk menyendiri di dalam kamar mereka mengerti apa yang sebenarnya akan aku lakukan waktu itu sudah pukul 5 sore kamar sudah dalam keadaan kosong hanya tinggal tempat tidur lemari dan meja belajar sesuai posisi semula ketika aku pertama kali datang aku duduk di sisi tempat tidur yang menghadap dinding kamar bagian dekat pintu di sudut itulah ketika aku melihat teteh pertama kali dengan jelas dan pertama kali melihat teteh dengan penampakan yang seutuhnya aku duduk terdiam melempar memori ke masa lalu saat awal tinggal di rumah ini sejak awal berkemas tadi sebenarnya aku sudah merasakan kehadiran teteh karena beberapa kali wangi bunga kasnya tercium semerbak wangi bunga yang sudah sangat aku kenal aku yakin teteh ada sejak tadi dalam kesendirian di kamar aku mencoba berpamitan dengan teteh teh aku pulang ya kuliahku sudah selesai berat hati untuk mengatakan kalimat perpisahan denganmu teh sudah cukup banyak pertemuan dan percakapan kita yang terjadi semuanya sangat berkesan teteh sudah aku anggap seperti teman dekat sudah sering sekali aku berkeluh kesah juga mohon maaf kalau ada perbuatan dan perkataanku yang membuat teteh resah terima kasih sudah mau berteman sekali lagi aku pamit terasa dingin terasa dingin teteh berpakaian berpakaian seperti biasanya baju panjang putih bercolak bunga ia duduk sambil menunduk dan rambut panjangnya terure menutupi wajah kemudian tiba-tiba aku mendengar tangisan meski sangat pelan suara tangisan yang sangat menyayat hati dan cukup lama tangisannya terdengar perlahan air mataku pun jatuh di pipi jangan sedih kita nanti bertemu lagi aku janji setelah itu dengan berat hati aku berdiri lalu berjalan keluar kamar namun sebelum menutup pintu aku memberanikan diri untuk melihat ke tempat teteh duduk teteh masih ada di sana ia masih duduk sambil menundukkan kepala perlahan kemudian ia mengangkat wajah akhirnya teteh memperlihatkan wajah sambil menatapku sedih kami bertatapan beberapa saat dan akhirnya teteh tersenyum lalu perlahan aku menutup pintu kamarku kemudian meninggalkannya dan meninggalkan rumah teteh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati